Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Globalisasi Baik, untuk membuka Kesempatan pembahasan materi pada bagi hari ini Marilah kita buka dengan bacaan Basmalat Bismillahirrahmanirrahim Berbicara tentang globalisasi Globalisasi ini adalah Materi MAPL IPS kelas 9 Bagian dari Bab 2 setelah kemarin Sebelumnya kita membahas tentang Perubahan sosial budaya Secara pengertian Globalisasi Globalisasi diambil dari kata global Atau universal Kemudian menurut Malcolm Watters Globalisasi adalah Sebuah proses sosial Yang berakibat bahwa Pembatasan geografis pada Keadaan sosial budaya Menjadi kurang penting Yang terjema di dalam Kesadaran seseorang Globalisasi menjadikan Seluruh bangsa dan negara Di dunia Semakin terkait Mewujudkan satu Tatanan kehidupan baru Dengan meniadakan Batas geografis Ekonomi sosial dan budaya Selain itu Globalisasi mengubah dunia Menjadi satu kesatuan Yang terwujud dalam bentuk Keterkaitan antarbangsa Dan antar manusia Keterkaitan itu dapat Melalui berbagai macam kontak Seperti perdagangan Komunikasi Investasi Perjalanan Dan budaya Nah berbicara Tentang globalisasi Poin pentingnya adalah Adanya sebuah Hubungan sosial Atau proses sosial Yang menghilangkan Sekat geografis Antar negara Jadi misalkan Kita di Indonesia Kemudian dengan Negara tetangga kita Misalkan Malaysia Brunei Darussalam Singapura Kemudian dengan negara-negara Yang jauh disana Di kawasan Eropa Begitu Dengan kesamaan Sebuah informasi Yang menjembar Melalui globalisasi Maka sekat-sekat Geografis Antar negara Akan hilang Karena terjadi Kesamaan Penerimaan informasi Atau kesamaan Penerimaan Sebuah komunikasi Atau proses sosial Selanjutnya adalah Bentuk-bentuk globalisasi Yang pertama adalah Globalisasi bidang budaya Contohnya Penggunaan bahasa Inggris Sebagai bahasa internasional Kemudian Cara berpakaian Meniru kebudayaan lain Misalkan Barat Cina Jepang Korea Nah disini ada contohnya Disini ada Boyband Yang pertama adalah Westlife Ini dulu boyband Tahun 90an Dan awal Tahun 2000an Begitu Zaman saya masih muda Nah Boyband ini menyebarkan Sebuah paham Gaya hidup Barat Begitu Barat ini identik Dengan Eropa Dan Amerika Serikat Kemudian Di bawah ini ada Boyband Super Junior Dari Korea Selatan Yang memang Sampai saat ini pun Budaya Korea Selatan Atau Yang sering kita kenal Dengan K-pop Begitu Masih digandrungi oleh Sekian banyak Remaja Muda-mudi Yang memang Kemudian Menikmati Hiburan Dari Negara Gingseng Tersebut Selanjutnya Yang kedua Adalah Globalisasi Bidang komunikasi Yang pertama Contohnya Penggunaan Handphone Atau Smartphone Sebagai alat komunikasi Kemudian Yang kedua Penggunaan Internet Dan media Sosial Nah Globalisasi Bidang komunikasi Ini Terjadi Karena Adanya Perkembangan Alat komunikasi Berupa Handphone Atau Smartphone Yang kemudian Semakin Kesini Seiring Berjalannya Waktu Penggunaan Smartphone Semakin Banyak Bahkan Sekarang Hampir Semua Individu Mempunyai Smartphone Tidak Hanya Satu Bahkan Ada Yang Punya Dua Nah Teman Teman Sekarang Punya Handphone Atau Smartphone Berapa Nah Selanjutnya Penggunaan Internet Dan Media Sosial Penggunaan Internet Dan Media Sosial Ini Biasanya Digunakan Ya Untuk Alat Komunikasi Untuk Mencari Informasi Berkaitan Dengan Lingkungan Sekitar Atau Berkaitan Dengan Trend Atau Mode Pakaian Makanan Apa Yang Sedang Terjadi Saat Ini Apa Yang Sedang Viral Apa Yang Sedang Dibahas Oleh Banyak Orang Nah Itu Semua Merupakan Bagian Dari Globalisasi Bidang Komunikasi Selanjutnya Adalah Globalisasi Bedang Ekonomi Yang Pertama Adanya Perdagangan Bebas Perdagangan Bebas Ini Pengertiannya Adalah Sistem Perdagangan Yang Semakin Luas Dan Menghilangkan Hambatan Hambatan Tidak Lancarnya Perdagangan Internasional Jadi Perdagangan Bebas Ini Terjadi Antar Negara Begitu Yang Kedua Kemudian Dibentuknya Organisasi Kerjasama Multilateral Di Bedang Ekonomi Contohnya Ini Ada Beberapa Misalkan European Union Uni Eropa Kemudian North American Free Trade Area Atau NAFTA Area Perdagangan Bebas Amerika Utara Kemudian Ada Masyarakat Ekonomi ASEAN ASEAN Economic Community HEC Kemudian Ada OPEC Organization Of The Petroleum Exporting Countries Dan Kemudian Ada APEC Asia Pacific Economic Corporation Nah Organisasi Kerjasama Multilateral Tersebut Kemudian Menganut Paham Perdagangan Bebas Tadi Bagaimana Kemudian Ada Interaksi Bagaimana Kemudian Ada Transaksi Ekonomi Antar Negara Yang Kemudian Semakin Mudah Menghilangkan Hambatan Misalkan Perpajakan Yang Mahal Ada Sebagian Dihilangkan Atau minimal Dikurangi Kemudian Berkaitan Dengan Daya Beli Masyarakat Artinya Semakin Gencar Promosi Atau Iklan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Perusahaan Yang Menjual Komoditas Mereka Atau Yang Dilakukan Oleh Negara Negara Yang Menjual Komoditas Mereka Negara Negara Lain Begitu Satu Yang Ketiga Munculnya Perusahaan Multinasional Atau Multinasional Corporate Nah Contohnya Perusahaan-perusahaan Multinasional Corporate Ini adalah Ada KFC Kemudian McDonald Kemudian Coca Cola Pepsi Adidas Nike Nestle Unilever Kemudian Microsoft Apple Samsung Dan lain Sebagainya Nah Perusahaan Multinasional Ini Kemudian Masuk Ke dalam Satu Negara Kemudian Ke negara Selanjutnya Dan seterusnya Melalui Sistem Perdagangan Bebas Melalui Sistem Perdagangan Bebas Ini Perusahaan Multinasional Bisa Mendirikan Tempat Usahanya Di Negara Yang Mereka Inginkan Atau Bisa Mendirikan Pabrik Yang Kemudian Memproduksi Produk-produk Mereka Kalau Disini Contohnya Ada Perusahaan Makanan Ada KFC McDonald Indonesia Ada Dua Perusahaan Franchise Tersebut Berasal Dari Amerika Serikat Coca Cola Pun Sama Begitu Kemudian Pepsi Tapi Pepsi Kemarin Sempat Bangkrut Sehingga Perusahaannya Untuk Di Indonesia Ditutup Kemudian Adidas Nike Nestle Unilever Dan Perusahaan Perusahaan Tersebut Juga Punya Cabang Di Negara Indonesia Sebagai Bentuk Perluasan Pasar Begitu Selanjutnya Globalisasi Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Yang Pertama Pemanfaatan Teknologi Pengganti Mesin Sebagai Alat Produksi Kemudian Yang Kedua Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nah Gambar Yang Saya Tempulkan Ini Adalah Contoh Revolusi Industri Yang Sudah Terjadi Empat Kali Begitu Ya Dulu Di Awal Revolusi Industri Manusia Kemudian Digantikan Dengan Mesin Mesin Ini Bergerak Sekarang Mekanik Ada Yang Menggunakan Tenaga Air Ada Yang Menggunakan Tenaga Uap Dan Sebagainya Kemudian Dalam Industri Yang Kedua Lebih Dikenal Menggunakan Elektrik Atau Listrik Ini Juga Dikenal Sebagai Masa Dimulainya Produksi Masal Atau Produksi Besar-besaran Kemudian Industri Yang Selanjutnya Perkembangannya Menggunakan Komputer Dan Otomasi Kemudian Saat Ini Menggunakan Cyber Physical System Lebih Menggunakan Jaringan Telekomunikasi Untuk Menjalankan Mesin-mesin Di Setiap Pabriknya Selanjutnya Adalah Globalisasi Bidang Transportasi Contohnya Penggunaan Kereta Cepat Seperti Sinkansen Ini Gambarnya Kemudian Penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Pilot Ini Contohnya Diproduksi Oleh Perusahaan Yang Bernama Airbus Pesawat Airbus Ini Dikenal Dengan Pesawat Penumpang Berjumlah Besar Bisa Ratusan Begitu Kemudian Pesawat Airbus Ini Terkenal Dengan Fasilitas Yang Canggih Bahkan Beberapa Pesawat Dilengkapi Dengan Fasilitas Diperbolehkan Menyalakan Hub Handphone Pada Saat Pesawat Terbang Nah Itu Pesawat Berfasilitas Khusus Begitu Selanjutnya Penggunaan Mobil Dan Bus Tanpa Sopir Ini Contohnya Bus Tanpa Sopir Yang Diadakan Oleh Pemerintah Melalui Telekomsel Pada Saat ASEAN Games Tahun 2018 Kemarin Selanjutnya Dampak Positif Globalisasi Yang Pertama Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jelas Begitu Ya Adanya Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Semakin Cepat Berkembangnya Karena Terjadi Proses Transfer Informasi Yang Cepat Sehingga Setiap Negara Bisa Mengadopsi Penemuan Dari Negara Yang Lainnya Kalaupun Tidak Mengadopsi Ya Ada Istilah Yang Namanya ATM Amati Tiru Dan Modifikasi Sehingga Perkembangan Teknologi Semakin Cepat Kemudian Selanjutnya Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Nah Ini Berkaitan Dengan Penggunaan Peralatan Yang Mempertinggankan Segi Ekonomis Begitu Ya Dengan Adanya Globalisasi Peralatan Peralatan Atau Bisa Mesin Mesin Yang Digunakan Dalam Pegiatan Produksi Bisa Lebih Efektif Dan Efisien Karena Menggunakan Fasilitas Yang Sudah Canggih Dengan Waktu Yang Singkat Begitu Selanjutnya Perekonomian Suatu Negara Semakin Meningkat Nah Karena Globalisasi Kerjasama Antara Satu Negara Dengan Yang Lainnya Begitu Semakin Dekat Keterkaitannya Sehingga Proses Jual Beli Atau Peristiwa Jual Beli Antara Satu Negara Dengan Dengan Lainnya Semakin Pesat Dan Semakin Meningkat Sehingga Perekonomian Suatu Negara Juga Semakin Meningkat Selanjutnya Meningkatnya Teraf Hidup Masyarakat Nah Jelas Ketika Suatu Negara Perekonomian Sudah Meningkat Otomatis Teraf Hidup Masyarakat Juga Meningkat Selanjutnya Komunikasi Semakin Cepat Ada Komunikasi Ada Arus Informasi Yang Semakin Cepat Dan Mudah Sehingga Misalkan Ada Peristiwa Di Negara Lain Yang Jauh Di Sana Dan Kita Posisinya Sekarang Ada Di Indonesia Maka Informasi Itu Bisa Kita Terima Dengan Cepat Bisa Jadi Hanya Dengan Hitungan Detik Saja Tergantung Proses Informasi Dan Seberapa Cepat Jaringan Yang Bisa Kita Akses Selanjutnya Berkebangnya Dunia Pariwisata Nah Seiring Dengan Pertukaran Informasi Begitu Maka Tempat Pariwisata Yang Menarik Tempat Pariwisata Yang Memang Bisa Membuat Wisatawan Menjadi Segar Atau Refreshing Begitu Maka Informasi Tersebut Akan Tersebar Luas Begitu Sehingga Menarik Banyak Wisatawan Untuk Datang Ke Tempat Wisata Wisata Tertentu Kemudian Perkembangan Alat Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Nah Ini Yang Dipentingkan Dalam Globalisasi Begitu Ya Karena Globalisasi Itu Mengakibatkan Sekat Antar Negara Menjadi Hilang Begitu Maka Perkembangan Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Ini Akan Terus Terjadi Dan Akan Semakin Cepat Kedepannya Selanjutnya Adalah Dampak Negatif Globalisasi Yang Pertama Westernisasi Adalah Suatu Perbuatan Seseorang Yang Mulai Kehilangan Nasionalisme Dengan Meniru Atau Melakukan Aktivitas Kebarat-baratan Westernisasi Dilakukan Diantaranya Dengan Cara Meniru Gaya Hidup Bangsa Barat Seperti Bangsa Eropa Dan Amerika Nah Disini Saya Tampilkan Ada Budaya Dugem Atau Duduk Gembira Di Diskotik Begitu Ya Nah Ini Termasuk Bagian Dari Westernisasi Karena Memang Budaya Dugem Ini Muncul Dari Bangsa Barat Nah Selanjutnya Demoralisasi Memudarnya Nilai Dan Norma Sosial Ini Pada Akhirnya Dapat Menyebabkan Munculnya Dekadensi Moral Atau Demoralisasi Dekadensi Moral Atau Demoralisasi Adalah Menurunnya Atau Merosotnya Akhlak Atau Moral Seseorang Ciri Dari Penurunan Moral Ini Salah Satunya Ditunjukkan Dari Perlakunya Yang Bertentangan Dengan Nilai Dan Norma Dalam Masyarakat Demoralisasi Yang Banyak Kita Jumpai Saat Ini Antara Lain Ada Pembunuhan Kemudian Pencurian Korupsi Dan Pergaulan Bebas Akibat Selanjutnya Dari Demoralisasi Adalah Meningkatnya Kriminalitas Dalam Masyarakat Nah Demoralisasi Ini Terjadi Karena Memang Dampak Negatif Dari Globalisasi Kemudian Terjadi Westernisasi Kemudian Terjadi Demoralisasi Adanya Tindakan Tindakan Kriminal Misalkan Pembunuhan Pencurian Dan Korupsi Misalkan Sehingga Terjadi Perubahan Tata Nilai Bahkan Adanya Kemerosotan Moral Atau Ahlak Sehingga Terjadinya Kerugian Kerugian Dalam Masyarakat Karena Banyak Orang Yang Memanfaatkan Fasilitas Memanfaatkan Kondisi Masyarakat Untuk Segelintir Orang Saja Selanjutnya Adalah Kesenjangan Sosial Ekonomi Kesenjangan Sosial Ekonomi Adalah Perbedaan Yang Tajam Antara Satu Kelompok Dengan Kelompok Lain Dalam Bidang Sosial Dan Ekonomi Nah Ini Contohnya Ada Orang Orang Yang Sedang Berbelanja Bawa Tas Belanja Kemudian Ada Anak Anak Kecil Yang Tidak Panyada Piring Kosong Dengan Muka Kelaparan Dampak 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 Yang Kaya Semakin Kaya Ada Orang Orang Yang Miskin Yang Miskin Semakin Miskin Itu Kata Lagunya Roma Irama Nah Dampak Negatif Globalisasi Kesenjangan Sosial Ekonomi ini akan terjadi ketika orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai harta tidak peduli dengan masyarakat miskin sehingga kesedangan sosial ekonomi antara yang kaya dan miskin akan semakin lebar selanjutnya dampak negatif globalisasi adalah kriminalitas kriminalitas yang semakin merah jalela adalah dampak kelanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat dari hari ke hari media masa baik cetak media online maupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal nah kriminalitas ini tadi sudah disebutkan ada pencurian pemenuhan dan lain sebagainya yang memang berdampak negatif bagi masyarakat dan kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas nah selanjutnya adalah dampak negatif globalisasi adalah pencemaran lingkungan nah kenapa terjadi pencemaran lingkungan karena adanya tadi multinational corporate atau perusahaan multinational yang kurang peduli dengan kondisi lingkungan ada beberapa multinational corporate yang mengolah barang tambang dan memang ada juga yang tidak mengembalikan lahan tambang seperti semula sehingga terjadi pencemaran lingkungan atau ada juga pabrik-pabrik yang menggunakan cerabong asap seperti ini begitu ya sehingga asapnya ini mencemari udara di sekitarnya atau bahkan sampah-sampah dari pabrik tidak dikelola dengan baik sehingga pencemaran lingkungan itu terjadi selanjutnya adalah kenakalan termaja ketika kita mendengar kata kenakalan termaja pasti yang diidentik dalam pikiran kita adalah tawuran begitu ya atau kemudian misalkan minum-minuman keras atau kemudian misalkan penggunaan narkoba bergaulan bebas dan lain sebagainya nah kenakalan termaja ini termasuk bagian dari dampak negatif globalisasi karena anak-anak budaya ini meniru gaya budaya dari budaya lain begitu yang kemudian mencontohkan budaya tawuran begitu ya ada demonstrasi kemudian ada kerusuhan nah anak-anak budaya ini karena emosinya belum stabil sehingga terjadilah tawuran itu sendiri misalkan seperti itu selanjutnya dampak negatif globalisasi yang selanjutnya adalah individualisme yang semakin tinggi individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain nah individualisme ini biasanya terjadi di lingkungan perkotaan yang memang masyarakatnya cenderung mementingkan diri sendiri sehingga ketika ada sesuatu hal di lingkungan sekitarnya ya dia tidak peduli tidak saling membantu kemudian tidak saling sapa kemudian tidak saling memperhatikan nah disini saya contohkan gambar anak-anak kecil yang sedang main handphone begitu ya bayangkan kalau kita bayangkan kalau teman-teman sedang bermain handphone misalkan sedang asik main game begitu nah kira-kira ketika kita fokus main game kita peduli dengan kondisi sosial atau tidak nah biasanya cenderung tidak begitu ya apalagi kalau kita main game sudah cenderung kecanduan ke arah kecanduan nah ini yang berat maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa begitu ya kita harus mulai mengurangi permainan seperti game online karena itu bisa menimbulkan individualisme yang kemudian menimbulkan sifat tidak peduli terhadap kondisi sekitar begitu nah selanjutnya upaya menghadapi globalisasi yang pertama upaya menghadapi globalisasi budaya yang pertama menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama kemudian yang kedua mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menembuhkan rasa cinta budaya Indonesia selanjutnya menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia selanjutnya memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi juga tidak hilang karena diklaim negara lain selanjutnya mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya selanjutnya berpegang teguh pada nilai religius spiritual dan memupuk rasa kemenikaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya selanjutnya meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat nah berkaitan dengan globalisasi budaya ini memang yang biasanya dipengaruhi oleh globalisasi budaya adalah permasalahan keimanan dan moralitas masyarakat karena budaya asing bisa jadi tidak cocok dengan budaya asli Indonesia budaya asli Indonesia yang cenderung gotong royong saling membantu senyum ramah saling sapa begitu ketika bertemu dengan globalisasi budaya budaya asing maksudnya budaya asing ini cenderung individu individualismenya tinggi kemudian cenderung merusak bahkan cenderung menimbulkan sebuah tatanan kehidupan baru yang mengakibatkan orang-orang tidak peduli dengan kondisi sosial sekitarnya sehingga kita perlu mawaspadainya dan kemudian membentengi diri kita dengan senantiasa mempelajari agama yang kita anut begitu kemudian senantiasa memahami nilai-nilai dasar nasionalisme terhadap negeri kita sendiri sehingga budaya di asli Indonesia begitu bisa tetap terjaga selanjutnya upaya menghadapi globalisasi IPTEC yang pertama berkompetisi dalam kemajuan IPTEC selanjutnya meningkatkan motif berprestasi atau dorongan berprestasi kemudian meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing selanjutnya selalu berorientasi ke masa depan dan selanjutnya meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain nah berkaitan dengan upaya menghadapi globalisasi IPTEC atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini poin pentingnya adalah meningkatkan motivasi berprestasi sehingga kita selalu bisa berkompetisi dengan negara negara lain ya kita sudah punya contoh ya almarhum B.J. Habibie begitu beliau menciptakan pesawat bahkan merumuskan sebuah rumus dimana bisa digunakan oleh dunia pernebangan supaya meminimalisasi kecelakaan pada saat pesawat terbang bahkan ada beberapa ilmuwan atau cendekiawan Indonesia yang menciptakan alat yang penting dalam dunia pernerbangan seperti jembatan penyeberangan ketika kita akan naik pesawat bagi teman-teman yang pernah naik pesawat begitu biasanya dari bandara ketika kita berangkat dari lantai dua begitu tidak dari bawah tapi lantai dua ada sebuah lorong begitu yang kemudian langsung menuju ke pesawat biasanya ini pesawatnya yang medium atau yang besar seperti Garuda Indonesia begitu yang kemudian langsung ke pesawat nah terawangan itu itu yang menemukan adalah orang Indonesia yang merancang kemudian yang membuat desainnya itu orang Indonesia jadi kita sebagai generasi penerus bangsa ya kita harus kemudian senantiasa mempunyai motivasi untuk berprestasi semakin baik lagi kemudian mampu bersaing dengan masyarakat internasional mampu bersaing dengan masyarakat di negara lain selanjutnya selanjutnya upaya menghadapi globalisasi ekonomi yang pertama menyiapkan SDM yang kompeten kompetitif dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi global selanjutnya melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk selanjutnya menghilangkan praktek-praktek korupsi kolusi nepodisme dan manipulasi selanjutnya mendorong pengusaha-pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat selanjutnya mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia nah poin penting dari upaya menghadapi globalisasi ekonomi ini adalah menyiapkan SDM yang kompeten kompetitif dan memiliki kemampuan dalam menghadapi kompetisi global atau kompetisi globalisasi nah ketika Indonesia bisa menyiapkan SDM yang kompeten yang mempunyai kemampuan begitu yang unggul begitu sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang kreatif dan inovatif serta bisa digunakan oleh seluruh masyarakat di lapisan dunia manapun begitu kemudian pemerintah juga mendukung dengan kebijakan supaya kemudian memperbesar ekspor daripada impor berbesar jual-jual barang ke luar negeri daripada membeli barang dari luar negeri begitu nah artinya dari situlah kita siap untuk menghadapi globalisasi ekonomi baik kemudian masyarakat Indonesia mendapatkan keuntungan lebih dari adanya globalisasi ekonomi ini begitu intinya ada disitu selanjutnya upaya menghadapi globalisasi komunikasi yang pertama memilih memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan selanjutnya memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyelelah gunakannya selanjutnya membeli informasi dengan tepat dan kebijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah nah poin penting dalam menghadapi globalisasi komunikasi ini adalah menggunakan alat komunikasi secara tepat dan kemudian menghindari informasi yang salah atau setelah sekarangnya hoax begitu ya atau hoax begitu ya nah kita sebagai insan yang berpendidikan ya kita sebagai generasi penerus bangsa begitu kita harus kemudian menggunakan informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk memperarat kesatuan dan persatuan antara kita masyarakat Indonesia begitu ya kemudian kita juga harus memilah informasi memilah dan memilih informasi supaya kemudian tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terhasut oleh informasi informasi yang salah oleh informasi informasi yang sifatnya memecah belah bangsa begitu sehingga kemudian kita juga harus memperkuat sarana informasi komunikasi kita begitu sehingga kemudian kita bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat Indonesia itu sendiri begitu dan yang terakhir upaya menghadapi globalisasi transportasi adalah manfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya kemudian menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan selanjutnya menjaga keberdaraan alat lokal sebagai salah satu hasanah atau warisan budaya nah dalam hal transportasi ini intinya adalah kita harus menggunakan transportasi secara bijak tidak berlebihan kemudian kita juga harus menjaganya jangan sampai merusaknya begitu ya karena sarana transportasi kita ini akan memudahkan kita dalam melakukan perjalanan begitu ya kita harus menjaganya ketika alat transportasi rusak maka ya bisa jadi perjalanan kita akan terganggu nah ini adalah peran kita semua begitu ya naik transportasi sesuai aturan ya kalau ada tiket harus bayar tentunya harus bayar begitu ya ketika harus menjaga kebersihan ya harus jaga kebersihan buang sampah pada tempatnya kemudian tidak mencoret-coret fasilitas transportasi begitu kemudian juga tidak menggunakan alat atau sarana transportasi untuk kepentingan kepentingan yang tidak baik begitu ya artinya kita harus kemudian secara bersama-sama menjaga transportasi di negara kita supaya tetap terjaga tetap bersih sehingga tetap bisa kita gunakan secara bersama-sama baik insyaallah cukup sekian dari saya untuk penyampaian materi berkaitan dengan globalisasi ini kurang lebihnya mohon maaf selanjutnya silahkan bisa lihat di grup whatsapp atau google classroom masing-masing oh iya jangan lupa like dan subscribe channel saya ya serta komentar supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video pembelajaran cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila tapik balidya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati